Dewasa ini begitu banyak orang merasa, sudah punya suami, sudah punya istri, punya anak, punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya orang untuk curhat. Pada waktu-waktu dia dalam keadaan yang stress dan depres, tetapi dia masih tetap merasa, ini orang belum terbukti. Ini orang belum totally help me as what I want and I need. Ini orang belum bisa memenuhi semua yang kubutuhkan. Dan yang aku harap, saudara, engkau perlu datang kepada Yesus Kristus. Dia penolong dalam kesesakan. Apa maksud kesesakan? Ketika engkau dipepet dari segala arah, ketika engkau dalam keadaan yang tidak ada jalan, saudara, engkau harus datang kepadanya. Tuhan, engkau bukan hanya melindungi saya saja, tapi engkau membukai saya jalan, sehingga saya tidak akan kehabisan cara dan jalan. Engkau selalu menolong. Engkau selalu sangat berbukti untuk menolong saya dalam keadaan kesesakan saya. Engkau boleh percaya kepadanya para kekasih. Itu sebab taruh kepala saudara pada dada Yesus. Engkau akan pulang, tidak lagi marah-marah, emosional, muring-muring, ataupun saudara dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Seperti ketika saudara meninggalkan rumah saudara, seperti kemarin dan lusa, saya tidak tahu. Mulai sekarang engkau tenang. Engkau tidak pernah ketakutan. Engkau tidak akan pernah grogi. Engkau tidak pernah senewan. Engkau punya satu kekuatan dari Tuhan. Dan engkau menerima pertolongan yang sangat terbukti. Dan dia akan membuktikan pada pagi ini apa saja yang saudara dan saya sangat gagal, sangat tidak mampu, lama ingin mendapat hasil, belum kelihatan. Tidak ada bukti sama sekali. Yesus berkata, anakku mari datang kepadaku. Engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Engkau yang capek. Engkau yang lelah. Aku akan memberi kelegaan. Aku sangat terbukti. Aku bisa menolong kamu dalam semuanya.